Ya lalu bagaimana peta pertarungan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Gerindra dan PKS ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari yang sudah berhadir bersama saya di studio Prime Time di semalam hari ini. Mas Kodari, jadi panas dinginnya berlanjut setelah kemarin surat persetujuan siapa nama yang diwajukan sebagai wagup sempat reda sekarang rame lagi karena urusan voting terbuka dan tertutup ini. Apa yang terjadi sebenarnya mas? Ya memang pertarungannya amat sangat alat ya. Jadi ada istilah bahwa gubernur DKI itu merupakan gubernur rasa presiden ya. Kebetulan hari ini Indobarometer rilis calon presiden 2024 dan ternyata tidak salah karena Anies Baswedan per hari ini merupakan calon presiden dengan latar belakang kepala daerah yang tingkat popularitasnya pengaruhannya paling tinggi. Berpengaruh sampai ke pos wagupnya? Oh tentu saja, tentu saja. Karena wagup itu kan selangkah menuju gubernur ya. Entah lewat misalnya gubernurnya jadi presiden, entah kemudian dia bisa maju pada pilkada berikutnya. Tapi intinya ya siapapun yang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta tentu saja lebih dekat menuju kursi itu dibandingkan dengan yang berada pada jabatan lain. Itu yang menjadikan dua partai ini gerinda yang PKS yang nampak kompak bertahun-tahun terakhir ini terutama urusan nasional tetapi di DKI Jakarta tidak bisa terjadi itu. Tidak bisa kompak. Terutama usai Sandiaga yang mundur sebagai cawapres. Saya kira memang kompleksitas ini bertambah karena apa? Karena pas kapil pres 2019, kedua partai itu kemudian berbeda jalan. Partai gerinda bergabung dengan Pak Jokowi, kemudian PKS tetap berada di luar pemerintahan. Jadi ibaratnya sebetulnya selama ini pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta itu kan disapu ke bawah karpet ya. Jadi demi kepentingan politik nasional, demi koalisi Pilpres 2019 maka perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi di antara dua partai ini disingkarkan dulu. Termasuk ya bahkan yang perbedaan yang sangat besar yaitu posisi wakil gubernur di DKI Jakarta. Nah begitu Pilfernya selesai, Pak Prabowo-nya tidak jadi. Parpetnya dilipat, keluar lagi debunya? Bukan cuma dilipat, tapi dikibas-kibasin. Oh, dikibas-kibasin. Iya, kibas-kibasin. Dan itu membuat kemahasannya sangat berdua-duanya. Dua-duanya? Iya, sekarang menjadi pertarungan yang terbuka. Tetapi saya melihat bahwa ya walaupun sangat pelan, tetapi proses ini akhirnya kemudian cukup maju lah ya. Katakanlah beberapa hari yang lalu sudah ada keputusan dari DPRD bahwa akan ada revisitatif. Sudah direvisitatifnya. Lalu kemudian masuk dua pasal yang sangat penting, yang juga menjadi perdebatan misalnya bahwa nanti paripurna terbuka akan diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi. Kalau tidak salah bisa mengajukan dua atau tiga pertanyaan kepada masing-masing wakil gubernur, calon wakil gubernur. Kan pilihannya cuma dua ya, satu dari PKS, satu dari Gerindra. Untuk melihat kemampuannya, baru kemudian dilakukan voting tertutup. Walaupun ujung-ujungnya voting, ini banyak juga yang mempertanyakan kemana sarana selama ini yang harusnya bisa dicapai secara musyawarah mufakat. Pak, mas musyawarah mufakat itu baru bisa dilaksanakan kalau memang titik temunya sangat besar ya. Kalau saya melihat dalam kasus ini titik temunya sudah sangat jauh. Sudah beda nama, beda orang, begitu. Jadi memang begini juga ada tradisi juga di parlamen kita, voting tertutup, voting terbuka. Itu tergantung apa yang dipoting. Jadi kalau orang, biasanya mereka cenderung tertutup dengan asumsi, dengan pertimbangan agar tidak memalukan atau tidak menimbulkan perasaan tidak enak dengan calon bersangkutan. Tetapi kalau kebijakan, itu diminta untuk terbuka. Karena kalau kebijakan itu ya bukan orang tidak bisa tersinggung, begitu. Nah ini tradisi... Tidak enak ketauhan arah politiknya, begitu ya. Nah itu tradisi yang biasanya berlangsung di DPR, di DPR RI ya. Nah ini kelihatannya coba dibawa juga ke DPR RI. Atau tidak enak karena nanti deal-dealannya terlalu ketara? Sebetulnya terbuka pun juga tetap bisa deal ya. Tertutup bisa deal, terbuka juga bisa deal. Tetapi buat saya pada hari ini, ya sebagai salah satu juga warga DKI Jakarta, yang penting memang wakil ini akhirnya akan bisa dipilih begitu. Entah dengan cara terbuka atau cara tertutup, yang penting ada kemajuan dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI. Dengan konstelasi yang saat ini terjadi di DKI Jakarta, bagaimana kemudian petanya, bagaimana peluangnya dengan voting tertutup ini? Mas Godari, nanti Anda bisa jawab usai jodoh berikut ini. Tetap bersama kami di Prime TV. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Godari, tadi pertanyaan terakhir saya soal petanya, bagaimana kemudian setelah voting tertutup ini, kemudian banyak yang menganggap di atas angin PKS? Saya punya asumsi bahwa peta politik di pemerintah wakil gubernur DKI ini akan sangat dipengaruhi oleh peta nasional ya, karena strategisnya DKI Jakarta. Karena itu kalau kita bercermin pada konstelasi yang ada di tingkat nasional, dengan gerindra bergabung dengan pemerintah, maka kita bisa katakan bahwa praktis yang punya kemungkinan suara berbeda itu tinggal tiga partai saja. Pertama PKS sendiri, karena punya calon, kemudian partai demokrat yang juga berada di luar pemerintahan, termasuk PAN. Nah, tiga partai itu PKS 16, PAN 9, Demokrat 10. Kalau dihitung 35, dengan anggota Dewan di Jakarta yang 106, maka 35 kursi itu sama dengan 33 persen. Jadi kalau voting 33 ini pasti susah menang. Cuman, memang variabelnya ini remote controlnya menurut saya juga akan bertarung. Remote controlnya katakanlah koalisinya Pak Jokowi. Itu pasti ingin Riza Patria. Apalagi Riza Patria salah satu, pada hari ini ya, jubir gerindra. Buat saya, siapa-siapa yang ditunjuk jadi jubir gerindra, itu pasti suaranya sesuai dengan pemerintah pusat. Nah, akan tetapi kalau kita bicara Pak Anies Baswedan, ada kemungkinan, dia akan lebih senang dengan calon wakil gubernur dari PKS. Karena posisinya adalah oposisi. Pak Anies selama beberapa waktu ini, kalau kita lihat, secara positioning itu mengambil posisi frontal dengan pemerintahan, terutama dengan Pak Jokowi. Dan itu kita sudah saksikan dalam beberapa kasus ya, misalnya yang paling nyata adalah soal banjir. Pak Anies mengatakan naturalisasi, pemerintah mengatakan normalisasi, ditunjuk banjir kok normalisasi kali tidak diperpanjang, Pak Anies nunjuk ke bukit sana, di dulunya, begitu. Jadi, saya kira dia akan jauh lebih leluasa kalau wakilnya juga pada posisi yang oposisi. Tetapi, bagaimana Pak Anies ini akan bekerja atau bermain, atau dia bermain atau tidak, pakai remote atau tidak, dalam proses-proses ini, ini yang mungkin menjadi misteri dan harus di... Apalagi ini tertutup, jadi agak sulit begitu digambarkan. Jadi, yang jelas, yang jelas, memang kalau bicara Pak Anies, posisinya sekarang ini posisioningnya adalah, ya, bukan Pak Jokowi. Di survei nasional yang kita rilis tadi juga kelihatan poranya, bahwa sebetulnya yang tidak puas kepada Pak Jokowi, artinya bukan ke Pak Jokowi, itu pada hari ini masih lari kepada dua calon, yaitu kepada Prabowo dan kepada Anies Baswedan, begitu. Tapi jarak politiknya, Pak Jokowi dengan Prabowo, dengan Jokowi dengan Anies, itu dengan Aniesnya lebih jauh, begitu. Dan saya kira, saya kira, dalam situasi seperti ini, untuk strategi elektoral akan dijaga jarak dengan pemerintah pusat. Dan karena itu, kira-kira Pak Gubernur yang sekarang akan lebih prefer kepada wakil dari PKS. Wakil dari PKS, artinya lobi-lobi ini masih terus akan berjalan sampai... Intens, intens, saya yakin ini akan sangat intens. Sekali lagi, Jakarta adalah epicentrum politik Indonesia, gubernur maupun wakil gubernur merupakan posisi yang sangat strategis, ya. Dan sebetulnya kalau kita bicara Pak Jokowi sebagai gubernur, eh, sebagai presiden yang dulu pernah gubernur DKI, menurut saya tetap pasti ada elemen emosional dari Pak Jokowi terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Tugasnya Pak Jokowi itu sudah Indonesia, tapi karena pernah jadi gubernur di sini, apa yang bagus, tidak bagus itu yang sak dan serak, itu pasti terasa di hatinya. Pasti akan terasa. Mungkin tidak, Mas, karena tadi ada 35 kursi ini yang tadi Anda sudah sebutkan, PKS, PAN, dan juga Demokrat ini, bergeser lagi arah-arahnya. Mungkin tidak dengan lobi-lobi yang dilakukan. Ya, untuk sementara menggeser angka 33 persen, menjadi katakanlah 51 atau 55 persen, itu bukan perkara yang mudah, begitu ya. Jadi untuk hari ini, kalau ditanya siapa yang lebih berpeluang, untuk sementara saya katakan Riza Patria. Karena hitung-hitungan di atas kertas akan tetapi, dengan voting tertutup, dengan variable-variable remote control ya. Remote itu kan nggak harus kelihatan. Bisa aja remote-nya jauh kan, lalu kemudian pakai apa? Gelombang radio istilahnya. Apa yang terjadi nanti di pemilihan di DPRD, itu di luar perkiraan kita. Dan itu akan melihat konteks isu nasional. Isu nasional, kepentingan nasional, dan aktor-aktor yang sifatnya nasional. Jadi saya yakin bahwa ini akan dipengaruhi oleh variable kepentingan dan strategi di tingkat nasional. Baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Indobarometer, Mohd Kodari. Atas waktunya di Prime Tennis. Sama-sama. Ya, lalu bagaimana peta pertarungan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Gerindra? Dan PKS ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, yang sudah berhadir bersama saya di studio Prime Tennis. Selamat hari ini, Mas Kodari. Jadi panas dinginnya berlanjut. Setelah kemarin surat persetujuan siapa nama yang diwajukan sebagai wagup, sempat redas karena rame lagi. Karena urusan voting terbuka dan tertutup ini. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Ya, memang pertarungannya amat sangat alat ya. Jadi ada istilah bahwa gubernur DKI itu merupakan gubernur rasa.